Intro Saya berada di Bintaro, di rumah saya sendiri Nah, mumpung pas ada di rumah maka saya mau bahas mengenai keluarga, rumah tangga Rumah tangga yang bahagia bukan karena rumahnya indah, puji Tuhan kalau punya rumah yang indah Tapi bahagia karena di dalam rumah itu hadir berada pribadi-pribadi yang memiliki hati yang indah Hati yang indah karena penuh dengan sukacita Wah, sukacita ini banyak tertawa, tersenyum Kenapa bersukacita? Nah, itu perlu sesuatu yang ada di dalam Di dalam hati, maka hatinya yang indah Kalau duitnya banyak bersukacita, anaknya juara bersukacita Nah, orang ateis juga bersukacita Bagaimana kita bisa senantiasa bersukacita sehingga sikapnya akan ramah, perilakunya baik Karena sikap perilaku itu meluapnya dari hati Kalau hatinya penuh sukacita, nah perbuatannya, sikapnya, ecicutnya, perkataannya akan diwarnai oleh hati yang indah Hati yang bersukacita karena ada cinta Contohnya misalnya anak remaja pemuda yang jatuh cinta Waduh, walaupun dia itu misalnya duit tidak banyak gitu kan Tapi kan dia dengan yang dicintai itu ramah, mesra, akrab, berbuat baik Jadi, dari sini kelihatan yang penting itu yang di hati yang terdalam Ketika ada cinta, maka orang akan bersukacita gitu ya Kecuali orang nggak ada cinta tapi bersukacita Nah, itu namanya orang gila Orang gila, apapun yang terjadi ya ketawa terus Tapi kan kita tidak gila, kita ini berumah tangga Gimana bahagia, kalau sikap-sikapnya baik Tapi sikap-sikapnya baik, kalau ada sukacita di hati Dan hati ini sangat dipengaruhi juga oleh apa yang kita rasakan, kita pikirkan Maka coba pikirkan yang baik, rasakan yang baik Dan terutama memelihara cinta di dalam hati Nah, supaya hati ini tetap indah, penuh dengan cinta Maka ada hal yang harus dilakukan Buang yang namanya kekecewaan, kepaitan, kesel, dendem, iri hati Itu semuanya sampah yang merusak hati yang indah Hidup ini pasti membuat kita kecewa Karena tidak semua hal yang diinginkan kita mendapatkan Yang kita minta kita memperolehnya Yang kita dambakan lalu menjadi kenyataan Jadi memang akan ada banyak sumber kekecewaan di dalam keluarga sekalipun Baik itu anak, orang tua, pasangan Maka kita tidak bisa merubah mereka atau meminta supaya tidak mengecewakan Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita belajar untuk tidak mudah kecewa Kalau sudah terlanjur kecewa Maka buang kecewa, gantikan pengampunan Gantikan menerima apa adanya Realistis menerima kenyataan dan kembali bersuka cita Namun masalahnya bagaimana bisa membuang kecewa kepaitan Bagaimana bisa mengampuni Bagaimana bisa memiliki cinta dan suka cita di dalam hati senantiasa Nah Raja Daud berkata Tuhanlah sumber suka citaku Tuhanlah kekuatanku Karena itu kembali ke yang paling prinsip dalam hidup ini Yaitu mengenal Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan Bacalah firman Tuhan Berdoa setiap hari Mengucap syukur Ketika orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan Dia punya menjadi pribadi yang kuat Yang mampu bersuka cita di dalam segala keadaan Kobarkan cinta Maka di dalam keluarga Di mana pribadi-pribadinya memiliki hati yang indah Karena punya hubungan dengan Tuhan Maka saya percaya itulah kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga Maka saya percaya itulah Terima kasih.